Intro Jadi kalaupun tiketnya itu dijual secara online dan kuotanya itu dibuka terbatas tapi ternyata tetap aja masih ada aja calo yang jual tiket itu di depan tuh banyak orang-orang yang pada megang kertas printout itu kebanyakan tuh mereka itu calo-calo tiket tapi gak tau itu tiketnya bisa di-scan semuanya apa enggak karena kalau udah di-scan sekali itu langsung udah gak bisa di-scan lagi Intro Jadi area ringroute GBK ini selain dipakai buat olahraga sama masyarakat umum disini juga banyak jajanan-jajanan ya mulai dari makanan ringan, makanan berat, bahkan sampai tempat ngopi juga disini ada jadi kalau kesini tuh sambil olahraga, sekalian mau nongkrong tuh enak banget termasuk kalau abis nonton kayak gini nih, abis ada pertandingan timnas yang kita pilih itu, yang kita pilih itu, yang kita pilih itu adalah kategori 1 ya jadi dia masuknya itu dari zona 2 sini tribunnya itu dia persis di samping tribun VIP waktu free sale itu harganya itu cuma 200 ribu tapi kalau udah lewat free sale, itu dia 2,5 kalau gak salah nah, kita masuk dari sini guys oke, sekarang kita masuk guys dan disini ada pemeriksaan lagi oke, sekarang kita masuk guys boleh bang, buka aja oke, sekarang kita naik guys bentar lagi masuk tribun oh, ternyata banyak yang sholat nah, enaknya di GBK itu banyak ruang kosong jadi banyak yang akhirnya dimanfaatin pada buat sholat nah, budunya itu biasanya di toilet disitu ada toilet oke, sekarang kita masuk guys kita lihat apakah tribun udah full semua atau belum karena ini waktunya masih jam 4 kurang ya sejam lebih lah sub indo by broth3rmax kurang lebih setengah jam lagi guys sekarang masih jam 4 dan gue lihat tribun masih banyak yang kosong kita lihat nanti pas mulai tribun full kayak waktu lawan VIP tanpa pun bukan tonton terus ternyata makin sore, pelan-pelan tribun itu mulai penuh guys jadi orang-orang kayaknya memang padat telat jadi kursi-kursi yang tadinya kosong mulai pada penuh tapi memang kalau dibanding waktu lawan Thailand lawan Thailand lebih banyak sekarang banyak cuma masih di bawahnya waktu lawan Thailand lah tapi tetap segini termasuk banyak yang paling gue tunggu-tunggu kalau lagi nonton di GBK ini yaitu pas lagi nyanyi lagu Indonesia Raya itu kalau misalkan satu stadion ini nyanyi semua itu rasanya merinding banget say hari ini wajibnya hari ini wajibnya menang bos karena kalau misalkan live pertama ini kalah nanti di live kedua kita makin berat tapi kalau misalkan menang udah mantap abis coy coba aja menang pas way nanti lebih ringan ya karena hari ini kosong-kosong seri mau gak mau Indonesia harus menang nanti di pas way selamat menang selamat menang selamat menang